Menganggap tanggapan seperti itu bagaimana Pak Dali? Ya saya kira kan Ibu Megawati kan menganggap Pak Joko itu adalah bagian dari PDI Perjuangan. Jadi saya kira itu lebih pada sikap sebagai orang tua yang sekarang melihat bahwa ada kader partanya yang sudah memimpin Indonesia dalam dua proder. Dan itu ya saya kira kita hormati itu pernyataan sebagai seorang pemimpinan partai politik yang kadernya sekarang sedang memimpin negara sebesar Indonesia ini. Kalau dari lokal sendiri kan waktu 2014 ini kan juga termasuk salah satu yang mengusung Jokowi untuk menjadi capres. Ini bagaimana memaknai dari pernyataan dari Ibu Megawati? Kita kan itu tadi menurut saya wajar saja ya karena Pak Jokowi adalah memang kader PDI Perjuangan. Tetapi saya kira sebagai partai politik yang dulu sama-sama memperjuangkan Pak Jokowi. Jadi tentu semua elemen itu berkontribusi untuk menempatkan posisi Pak Jokowi sampai seperti sekarang ini. Baik itu PDIP, baik itu partai politik pengusung termasuk partai Goloka, baik itu masyarakat yang memberikan dukungan. Itulah yang membesarkan dan mendukung, yang menempatkan Pak Jokowi sekarang sebagai presiden yang sudah hampir selesai dua perode dengan berbagai prestasinya kira-kira begitu. Ya dalam arti banyak elemen lain yang berperan untuk memiliki. Oh iya, yang namanya keberhasilan seorang pemimpin itu kan tentu ditentukan oleh banyak variabel. Variabel utamanya adalah tentu dirinya sendiri. Faktor Pak Jokowi-nya sendiri tentu saya kira yang menjadi variabel penting. Sebagai seorang pemimpin yang memang sudah teruji dan dipercaya gitu. Dan kemudian ya mungkin lingkungan yang membesarkan, yang kira-kira begitu. Kemudian orang-orang yang mendukungnya. Itu kan faktor-faktor yang menurunkan orang berhasil atau tidak. Siap. Ya, makasih. Terima kasih telah menonton!